Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sabil Arki Saya perwakilan dari Mabna Aisyah 2J Dengan wali kamar uhti Virgina Amelianer Disini saya akan Presentasikan mengenai Bisnis plan saya Berjudul Tsukishimas Berikut saya akan bacakan Segala puji bagi Allah SWT Atas karunianya tersebut Saya diberi berkah kesehatan Dan memberi kelancaran kepada saya Untuk sekedar menyelesaikan lembar proposal ini Dalam rangka Mengikuti salah satu perlombaan Ma'at Got Talent yang diselenggarakan Oleh Imaja 2020 Masa pandemi COVID-19 adalah Saat-saat yang menganjurkan kita semua Akan pentingnya menjaga kesehatan Dan mematuhi protokol kesehatan Dengan ini saya berniat memulai Bisnis masker batik dengan merk produk Tsukishimas atas harapan Dapat memenuhi kebutuhan lingkungan Diri saya pribadi juga sekitar Terima kasih saya ucapkan Kepada seluruh pihak yang telah membantu saya Dan mensupport saya Atas penyusunan proposal Bisnis plan ini Tak lupa saya minta kritik Saran dan sanggahan Dari apa-apa Kekurangan yang telah saya perbuat Yang pertama adalah latar belakang Latar belakang dari didirikannya bisnis ini Yaitu Mengenai ketertarikan saya Bermula dari kritisi seseorang Yang menyampaikan bahwasannya Pentingnya protokol kesehatan itu Tidak bisa lepas dari kondisi ekonomi seseorang Yang artinya Sebaik apapun kita berniat menerapkan protokol kesehatan Bila hal tersebut memberatkan Maka tetap saja tidak akan berarti apa-apa Dengan ini saya beri Membuat bisnis masker batik Berbeda dengan masker medis Masker batik ini memiliki nilai jangka panjang Masker medis yang cenderung hanya bisa dipakai sekali Merepotkan beberapa kalangan Karena terbilang boros Bila dibandingkan dengan masker kain batik Yang bisa disterilkan ulang Dengan cara dicuci Kan kalau masker medis Karena dipakai satu kali Pemakaiannya satu kali Maka akan memboroskan Karena harganya itu cukup memberatkan Seperti itu Lalu jenis produk yang akan dipasarkan Yaitu bentuk dari Masker kain katun Bermotif batik Ada pun nama produk Atau merk produk Yang saya cetuskan Yakni Tsukishimas Terkait nama produknya Pemberian nama produk Tsukishimas Memang cenderung asing Dan terdengar seperti kata serapan Namun terlepas dari itu Arti dari nama produk tersebut Antara lain Diambil dari kata bahasa Jepang Yakni Tsukishi Yang berarti cantik atau indah Sesuai dengan estetika motif batik Yang telah saya rencanakan Dan kemudian Jadi modifikasi katanya tersebut Menjadi Tsukishi Lalu kata keduanya Yakni mask Diambil dari kata bahasa Inggris Mask yang artinya topeng Atau penutup sesuatu Yang dimaksudkan untuk melindungi sesuatu Nah disamping itu Saya juga menambah moto Dari produk kami Yaitu Block the virus And protect yourself Yang artinya Halangi virus Lalu lindungi dirimu Selanjutnya Ada deskripsi produk Produk ini Berbentuk masker kain Bermotif batik print Ada pun kain batik yang digunakan Sebagai bahan utama Yakni Berbahan dasar kain katun Yang teksturnya itu Rapat Namun Tidak terlalu tebal Namun tidak terlalu tipis juga Jadi terbilang cocok dan ringan Untuk digunakan Karena tidak membuat sesak Masker dituntut Untuk disetrika Supaya kualitas estetikanya itu Tetap terjaga Selain itu Panas dari setrika juga Bermanfaat untuk Menonaktifkan bakteri-bakteri Jadi tahap ini juga Sebagian dari sterilisasi akhir Nah Tsukishimas ini juga Memiliki 4 varian Atau 4 jenis Yang pertama itu Ada Tsukishimas Klai Yakni masker batik Dengan tali manual Atau klai tisu Jadi Bentuk dari masker Varian Tsukishimas Supply ini Menggunakan tali yang manual Ini tali Tali dari kain tersebut Lalu diikat Melintang kepala Namun Keunikannya itu Pada varian ini Kita bisa meng-apply Atau Memberikan tisu Untuk penyaring tambahan Bila Anda berkenan Tipe kedua Yakni Tsukishimas Simple Dimana masker batik ini Dengan karet Kait langsung ke telinga Jadi langsung dikaitkan ke telinga Terbilang simple kan Lalu Varian ketiga itu Ada Tsukishimas Hijab Dimana Tsukishimas Hijab ini Dihususkan untuk Pemakai hijab Jadi Melintang langsung Ke kepala Dari kanan ke kiri Seperti itu Yang keempat Yaitu Tsukishimas Kids Dimana masker ini Khusus anak Tapi Bentuk miniatur Dari Tsukishimas Simple Seperti itu Ada pun beberapa Keunggulan Dari Tsukishimas Yang pertama Bahan dasarnya itu Tepat Sesuai Dan mudah Dicari Yang kedua Kualitasnya itu Tinggi Namun harga Ekonomis Yang ketiga Sesuai kebutuhan Semua kalangan Mencakup Empat jenis varian produk Jadi kita bisa Memilih mana Yang termasuk Kebutuhan kita Dan Yang keempat Terjamin Kualitas kebersihannya Karena telah Melewati Beberapa tahap Serilisasi Jadi sesudah Dicuci Dikeringkan Lalu Distrika Pada tahap Akhirnya Oleh karena itu Masker ini Aman digunakan Yang kelima Dalam segi estetikanya Motif batik ini Memberi nilai lebih Dalam segi fungsi Karena empat varian Memberi kelebihan Masih-masih Maka konsumen Dapat memilih Tipe apa Yang dibutuhkannya Yang ketujuh Yang keterakhir Yaitu selera Banyak orang Mengandalkan Masker Berbahan dasar Karena lebih Nyaman Menggunakannya Sehingga Sukishimas Ini berpeluang Untuk masuk Kedalam pilihan Masyarakat Selanjutnya Terdapat Beberapa keunikan Dari Sukishimas Yaitu Handmade Atau Buatan tangan Langsung dari Produsen Yang kedua Nilai estetika Yang berasal Dari motif batik Itu sendiri Yang ketiga Menyediakan Empat pilihan Yang tadi varian Yang keempat Nama produk Atau merk Itu unik Dan itu Mengundang rasa Penasaran Para konsumer Selanjutnya Ada strategi Pemasaran Di sini Untuk yang pertama Yaitu Metode penjualan Di masa pandemik ini Produsen memanfaatkan Berjualan dari rumah Setelah melakukan Promosi online Via sosial media Konsumen dapat Membeli produk Dengan cara Mengunjungi rumah Produsen secara langsung Cash on delivery Atau kita singkat COD Serta bisa Menggunakan Jasa kirim barang Bila produk yang Dipesan itu Memuat banyak Jadi untuk Pembelian banyak Bisa kita Menggunakan Jasa kirim Atau metode lainnya Yang bisa digunakan Yaitu dengan Sistem tangan Kedua Atau reseller Yang kedua Yaitu distribusi Untuk pemesanan Atau order Sekisi mask Menggunakan Sistem online Jadi Untuk pemesannya Bisa online Namun untuk Jual beli Produk yang dibeli Dengan sistem offline Dapat dibeli Dengan cara Mendatangi rumah Produsen Ataupun reseller Sedangkan Jika ingin dibeli Dengan online Konsumen Dapat memesannya Dari akun resmi Sosial media Sukishimas Lalu Dilayani oleh admin Dan setelahnya Dapat memilih Opsi pengiriman Pia jasa kirim Sukishimas juga Memfasilitasi Jasa kirim Pribadi Berbayar Tergantung lokasi Pembeli Dimana produsen Sendiri Atau reseller Sendiri Bisa mengantarkan Produk langsung Ke rumah Pembeli Yang ketiga Terkait kemasan Setiap satu butir Masker itu Dikemas dalam Selembar plastik Tebal Bening Lalu ditutup rapat Bersamaan Dengan label produk Menggunakan Stapler kecil Jadi terjaga Keamanannya Dan kebersihannya Strategi Yang keempat Yaitu Strategi promosi Banyak cara promosi Yang bisa dilakukan Di zaman sekarang Ada lain-lain Melalui media sosial Seperti facebook Instagram Atau whatsapp Bisnis Atau Lainnya Meminta testimoni Atau review singkat Pada pembeli Dengan sopan juga Bisa dijadikan Strategi promosi Karena Pembeli bisa memilih Penilaian Sukishimas Lewat cerita Dalam naman media sosialnya Seperti story Instagram Facebook Whatsapp Lalu menautkan Akun Sukishimas Di dalamnya Untuk promosi offline Kita dapat menempel flyer Atau poster Semenarik mungkin Yang ditempelkan Di pintu rumah Atau pagar rumah Guna memberi informasi Pada orang-orang Bahwa produsen Dan reseller Terima kasih telah menonton!